Bom Cluster yang kontroversial rupanya tak hanya dimiliki Amerika Serikat. Rusia juga mengaku menyimpan senjata tersebut di gudang, namun memilih tak digunakan di Ukraina. Menurut Rusia, bom Cluster yang dimilikinya jauh lebih mematikan daripada milik Amerika. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menanggapi rencana Amerika mengirim bom Cluster ke Kiev. Ia mengklaim jenis bom Cluster yang dimiliki Rusia lebih beragam dan mematikan. Namun, Rusia memilih untuk tidak menggunakannya dalam perang di Ukraina. Sebab negara itu menyadari betul dampak yang ditimbulkan akan mengancam warga sipil. Padahal Rusia bisa saja menggunakan bom Cluster karena tidak terikat perjanjian soal pelarangannya. Negara lain yang juga tidak melarang bom Cluster adalah Ukraina dan Amerika Serikat. Terkait pengiriman bom Cluster ke Ukraina, Shoigu menyebut pihaknya akan serius memberikan tanggapan. Rencana-nya, Rusia akan menyiapkan senjata tandingan untuk melawan bom tersebut. Sebelumnya, Amerika telah mengonfirmasi pengiriman bom Cluster ke Ukraina dalam paket bantuan terbarunya. Jenis bom yang akan dikirim yakni DBICM yang diklaim hanya menimbulkan sedikit bahaya bagi warga sipil. Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Amerika, Colin Kahl, menyatakan bahwa Amerika menyadari potensi bahaya tetap ada. Namun, pihaknya lebih takut jika Rusia memenangkan perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton!